Halo, kenalkan nama saya Angga Jati Widiyatama Ada banyak role mode praktik beraklak sebagai seorang dosen atau pendidik yang mempengaruhi cara pandang, bertingkah laku, dan bersikap saya Sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW adalah role mode utama yang menjadi kompas dalam bersikap Kemudian orang tua saya juga menjadi panutan dalam bersikap, bertutur, dan bertindak Juga para guru saya, pertan, kakak, dan adik-adik saya yang banyak hal baik yang saya dapatkan dari mereka Saya percaya bahwa contoh serta teladan lebih kuat dibandingkan hasil dan kata-kata Role mode saya dalam praktik beraklak sebagai dosen yang paling berpengaruh setidaknya ada tiga figur utama Figur pertama adalah rektor pertama ITERA, Almarhum Prof. Oviar Zetamin Saya kakum dengan determinasi beliau yang merintis ITERA Dalam kurun waktu tujuh tahun saja, ITERA telah memiliki 39 program studi, 15.000 mahasiswa aktif, sarana-prasarana seperti asrama mahasiswa, laboratorium terpadu, dan juga gedung kuliah bersama Kemampuan lobby, keterampilan dalam publik speaking, dan juga kebesaran visi dan keteguan hati Ikut meratakan kesetaraan kesempatan pendidikan khususnya di Sumatera Keteladanan aspek kolaborasi dari beliau sangat patut untuk dicontoh Figur kedua adalah Andang Bakhtiar, seorang geologis merdeka Indonesia yang malah melintang di dunia industri perminyakan Beliau juga sering mengisi kuliah berbagai dosen tamu di berbagai universitas di Indonesia Termasuk waktu saya dulu kuliah, kemampuan dan pengetahuan tentang geologi yang sangat dalam Yang mengajarkan bahwa adalah suatu kekeliruan jika kita tidak menyenangkan saat mempelajari ilmu kebumian Beliau juga seorang seniman yang banyak menghasilkan geosastra atau yang membahasakan ilmu kebumian dengan sajak dan proses yang indah Sehingga menarik dan memikat penyimaknya Kompetensi serta adaptif merupakan aspek yang saya banyak belajar dari beliau Figur ketiga adalah Lauti Duitasanti, seorang penyelidik bumi di pusat survei geologi Badan Geologi Kementerian SDM Yang membantu membukakan pengetahuan geologi saya menjadi lebih luas Beliau memberikan jalan untuk menyelesaikan tugas akhir dan tesis saya Serta memberikan berbagai ilmu baru yang saya dapatkan dari menyelesaikan riset berbasis data lapangan geologi di kawasan Indonesia Timur Beliau juga memberikan kesempatan kepada saya mendapatkan pembelajaran dari praktik langsung Tidak hanya di laboratorium tetapi juga di lapangan Beliau juga yang memupuk dan menyuburkan ide untuk menjadi pengajar atau dosen Semangat berorientasi pelayanan adalah hal yang menjadi telah dan yang akan saya terus terapkan dari beliau Selama dua tahun ini saya mencoba mengkombinasikan berbagai role mode yang pernah saya saksikan dan saya perhatikan Dan saya rasakan sebagai proses pengkaderan oleh beliau-beliau dan juga oleh berbagai orang lainnya Dan saya berharap setiap hal baik yang saya lakukan dan saya ajarkan mampu memberikan teladan yang baik bagi mahasiswa saya Dari semangat kolaborasi dalam mencapai tujuan Seperti yang saya lakukan sebagai kepala pusat riset Terima kasih Belajaran serta cara komunikasi dengan anak-anak yang kekinian dan selalu berupaya memberikan pelayanan prima sebagai pelayan bangsa dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Saya Angga Jati Widya Tama Peserta Latsar Kolongan 3 CPNS Kependikbud tahun 2022